Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Puji dan syukur Marilah kita panjatkan Ketat Allah SWT Yang atas berkatnya Kita dapat bisa Merasakan kenikmatan yang Sangat luar biasa Kenikmatan yang Tak henti-henti Allah berikan kepada kita Kenikmatan yang Selalu Kita rasakan Kenikmatan yang selalu Kita rasakan Mudah-mudahan dengan Diberikannya kenikmatan ini Baik nikmat sehat Nikmat rezeki Dan lain sebagainya Ini menjadi salah satu cinta mahabbah Allah kepada hambanya Dan mudah-mudahan kita cinta Kepada Allah SWT Dan senantiasa dapat meningkatkan Keimanan dan ketakwaan kita Kepadanya Salawat dan salam Semoga senantiasa Terjualimpahkan kepada junjunan alam Nabi yang menjadi panutan kita semua Nabi yang menjadi junjunan kita semua Nabi yang menjadi suri tauladan kita semua Dan Nabi yang menjadi contoh kita semua Yang akan memberikan syafaat gelak di awal akhir Tak lupa juga kepada keluarganya Para sahabatnya Para tabiin dan tabiatnya Dan mudah-mudahan kepada kita selaku umatnya Hadirin rahimakumullah Begitu besar kenikmatan yang telah Allah berikan kepada kita Namun seberapa nikmat Allah yang telah kita syukuri Begitu besar ampunan yang telah Allah berikan kepada kita Namun Berapa besar Kita bertobat kepadanya Ini menjadi patokan kita Ketika kita kembali kepada Allah Allahumma hawin alina fi syakratil maut Allah Akan memberikan kemudahan bagi orang-orang yang beriman ketika syakratil maut Dan kita senantiasa berdoa Allahumma hawin alina fi syakratil maut Mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan ketika kita syakratil maut Hadirin rahimakumullah Perlu kita renungi dan perlu kita resapi Bahwa kenikmatan Allah sungguh luar biasa Kenikmatan Allah sungguh sangat besar Kenikmatan Allah sungguh sangat dikmat Namun terkadang kita kufur terhadapnya Nikmat mata Nikmat idung Nikmat mulut Nikmat telinga Nikmat tangan Nikmat badan Nikmat kaki yang kita jalankan Terkadang kita lupakan kenikmatan itu Yang seharusnya Nikmat ini yang telah Allah berikan kepada kita Untuk senantiasa beribadah kepadanya Malah kita berlaku kemaksiatan Hadirin rahimakumullah Apakah ini yang Allah perintahkan untuk kita semua Tentu tidak Kita diperintahkan Untuk senantiasa beribadah kepada Allah Tangan ada haknya untuk beribadah kepadanya Mata ada haknya untuk beribadah kepadanya Mulut lidah ini ada haknya untuk beribadah kepadanya Tangan ini ada haknya untuk beribadah kepadanya Namun terkadang kita salah langkah Kita salah kak Kita salah langkah Ini yang harus menjadi rujukan kita semua Yang harus menjadi Batasan kita semua Yang harus menjadi alarm kita semua Bahwa sesungguhnya Kita di dunia ini hanya sementara Kita di dunia ini hanya sekedar Melintas Yang harus menanam Amalan-amalan kebaikan Sungguh besar ganjaran yang Allah berikan kepada hambanya Ketika hambanya beramal solek Allah tidak akan menyianyikan ganjaran Bagi orang-orang yang senantiasa beramal solek Orang yang senantiasa berbuat kebaikan Matanya yang selalu melihat kebaikan Mulutnya yang selalu berdikir dalam kebaikan Tangannya yang senantiasa menjadi sarana Untuk kebaikan Kakinya yang senantiasa menjadi sarana Untuk beribadah kepada Allah Setiap langkah kakinya Akan digugurkan dosa Apabila Kangkah kaki itu Diarahkan kepada hal Untuk kebaikan dunia dan akhirat Hadirin rahimah Assalamualaikum Allah Perlu kita renungi Perlu kita resapi Ketenangan hadir Karena ada sesuatu yang Allah berikan kepada kita Kita selalu Membaca surah fatihah Allah akan memberikan jalan petunjuk yang lurus Ketika kita ingat kepadanya Hati ini akan menjadi tenang Apabila kita ingat kepadanya Dimanapun Kapanpun Dan dalam keadaan apapun Mudah-mudahan Ketika kita mati Ketika kita meninggal Ketika kita wafat Kita dalam keadaan Husnul khatimah Kita dalam keadaan Hal yang dalam berbuat kebaikan Tentunya ini menjadi harapan kita semua Menjadi hamba yang sangat Dicintai oleh Allah SWT Hadirin rahimah Sesuatu yang sangat kita harapkan adalah Ketenangan jiwa Sesuatu yang sangat kita impikan adalah Ketenangan jiwa Ketika jiwa kita sudah tenang Insya Allah perbuatan kita pun Akan menjadi hal yang positif Kita senantiasa harus senantiasa Berdoa kepada Allah SWT Kita harus senantiasa Menyisihkan setiap langkah Setiap perbuatan kita Dengan hal-hal yang baik Sehingga mudah-mudahan Dengan kita melaksanakan Aktivitas dalam kebaikan Aktivitas dalam berbuah amal soleh Allah senantiasa Membimbing kita Allah senantiasa Memberikan jalan kepada kita Untuk senantiasa kita Dalam kebenaran Allah akan membimbing kita Jika kita senantiasa ingat kepadanya Bismillahirrahmanirrahim Hadirin rahimahkumullah Semoga Kita dapat menjadi manusia yang berguna Untuk agama Allah Untuk orang tua Untuk bangsa Untuk diri sendiri Dan semoga Kita wafat dalam keadaan Husnul khatimah Dalam keadaan baik ketika kita Menghadap Allah SWT Dan mudah-mudahan Kita menjadi hamba Yang dicintai oleh Allah SWT Terima kasih Atas segala perhatiannya Dan mohon maaf Bila mana banyak kekurangan Dan kehilapan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Terima kasih